Segenap persiapan Hari Raya Natal dilakukan oleh anggota Gereja Kristen Protestansi Malungun atau GKPS di Kota Jambi. Beberapa ornamen seperti pohon natal dan pernak-pernik mulai dirangkai. Hal ini dilakukan untuk menyambut para jamaah yang akan beribadah. Rosenman Manihuruk, salah satu anggota Gereja Kristen Protestansi Malungun atau GKPS, menyampaikan GKPS menambah sedikit ornamen seperti latar, sound system, penambahan tenda, serta beberapa hiasan lainnya dalam mempersiapkan ibadah pada saat Hari Raya Natal kali ini. Selain itu, ia juga menyampaikan saat ini GKPS melakukan penambahan tempat duduk untuk jamaah natal. Karena pada tahun ini diprediksi jamaah yang beribadah akan ramai dibandingkan tahun lalu yang masih dalam suasana COVID-19. Dirinya juga menyampaikan pimpinan GKPS sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk pengamanan gereja dan pengaturan lalu lintas untuk mengurangi kemacetan di sekitar gereja. Dirinya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak kepolisian yang telah bersedia bekerja sama dalam pengamanan perayaan natal dan tahun baru ini. Di samping itu, ia berharap agar perayaan natal dan tahun baru ini berjalan lancar tanpa ada kendala apapun. Selain itu, ia juga menyampaikan pesan dari pihak kepolisian agar jamaah tidak membawa barang-barang yang mencurigakan seperti tas besar demi menjaga kenyamanan jamaah gereja. Persiapan untuk perayaan ibadah malam natal di gereja Kristen Kristen Semadungun yang di Jambi, tepatnya di Kota Baru. Kita masuk nanti jam 16.30. Persiapan sekarang yang kita hadapi seperti pemuda membuat background, persiapan sound system, dan juga untuk persiapan tempat duduk dan juga penambahan tenda di luar. Soalnya ibadah kita pada perayaan malam natal ini hanya sekali. Berhubung, ini juga sudah kelonggaran pandemi COVID-19, sehingga jemaat juga bisa beribadah sekaligus. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang ibadah dibikin dua kali, jaga jarak. Kalau ini sudah bisa adalah kelonggaran dari pandemi COVID-19, sehingga kita ibadah satu kali. Dan besok juga, ibadah satu kali juga, masuk pukul jam 8 pagi. Dan kebetulan pimpinan gereja kita juga, GKPS, sudah melakukan koordinasi dengan polisi setempat, Polsek Kota Baru, soal pengamanan, soal jemaat yang akan ke gereja, soalnya nanti leluh lintas diatur satu arah. Jadi diharap juga kepada jemaat untuk mentaati aturan leluh lintas yang sudah dibuat oleh pihak kepolisian. Terima kasih telah menonton!